Halo semuanya, selamat datang kembali lagi di channel MufasaCAD dengan tutorial gw 3D 3D modeling basic bagaimana membuat kombinasi serb pertama saya akan membuat bahan baru dan selanjutnya saya akan klik SCAD, kita bisa menggunakan plan ini pertama saya akan membuat objek rectangle kita bisa menggunakan point ini kemudian kita bisa bergerak ke point ini untuk width ini, saya akan berubah menjadi 35 cm dan untuk height, 35 cm oke, sekarang kita bisa menghubungi SCAD dan kemudian saya akan mengubah menjadi 3D model kita bisa menggunakan extrude untuk profile, kita bisa menggunakan profile ini dan untuk extrude, kita bisa menggunakan 35 cm kita bisa klik OK sekarang saya akan menggunakan seal command untuk membuat seal dalam 3D box kita bisa menggunakan edit shape dan kemudian saya akan menggunakan seal untuk shape, kita bisa menggunakan objek ini dan untuk seal thickness, kita bisa menggunakan minus 2 untuk open O, saya akan menggunakan face ini dan kemudian kita bisa menggunakan OK seterusnya, kita bisa menggunakan copy command untuk menggunakan objek ini Anda bisa menggunakan basic editing dan klik copy saya akan menggunakan opsi ini point to point untuk entity, kita bisa menggunakan extrude base 1 dan kemudian kita bisa menggunakan lagi di sini untuk from point, saya akan menggunakan di sini ok, kita bisa menggunakan alasan ok, tu bisa menggunakan在 point ini dan sebaikan anda boleh menggunakan point ini kita bisa menggunakan kemudian cm ini kita bisa menggunakan lagi di sini middle mouse kemudian saya akan menggunakan distance di sini ke 33 cm kemudian kita willyai menggunakan di sini di dimension ini ke 66 cm dan kemudian dan kemudian anda boleh klik ok untuk menggunakan movement ini Selanjutnya, kita bisa menggunakan copy lagi. Saya akan menggunakan opsi ini, copy 1. Kemudian kita bisa klik from point. Saya akan klik cut this point. Kita bisa move into this point. Selanjutnya, kita bisa menggunakan copy untuk menggunakan objek ini. Anda bisa menggunakan extrude 1 base. Selanjutnya, from point. Saya akan klik cut this point. Kemudian kita bisa move into this point. Akhirnya, kita bisa menggunakan add save untuk menggabungkan objek ini. Anda bisa klik here, add save. Dan untuk base, saya akan menggunakan 5 base. Dan untuk 8, Anda bisa menggunakan objek ini. Anda bisa klik OK untuk menggabung. Sekarang untuk foot. Di sini, saya akan menggunakan sketch. Anda bisa klik sketch. Dan saya akan menggunakan face. Klik OK. Di sini, saya akan menggunakan objek rectangle. Anda bisa menggunakan objek rectangle di sini. Dan kita menggunakan lagi. Start from this point into this point. Kita bisa menggunakan dimensi ini. Selanjutnya, saya akan menggabung untuk dimensi ini. Oke. Namanya kita bisa berubah menjadi 1. Sekarang juga bisa menggabung sini. Saya akan menggunakan Next bueno, untuk menggabung dulu ke 1. Saya akan menggunakan objek item voor taneml series ke 10. Jika kita menggunakan sz25 ini, kita bisa menggunakan e2. Dan kita masuk ke 10 lagi. Di sini, kita bisa menggunakan f3. the next in the bottom here you can set for a distance tree the last okay the last we can copy this object you can click sketch and then click basic editing click copy command for entities I will select this object okay we select this object and next from point I will use middle of middle option in here middle snap you can click from this point middle point now for two point I will use between okay you can click in here and then we can click again in here you can click OK to apply to convert this object into 3d we can use extrude command you can close sketch and next we can use extrude okay for profile you can select this profile and then we can extrude in here like I will set into full it is for full and you can click OK now we already create this simple 3d models combination itself with ZW3D software okay enough today for ZW3D 3D modeling basic tutorial how to create simple 3d combination itself if you have any question about this tutorial you can comment below this video